Halo semuanya, kembali lagi di Waktu Luangmu Nah oke, langsung satsot aja Teruntuk kalian yang baru nemuin channel ini Atau udah lama nemuin tapi belum subscribe Yuk klik subscribe dulu dan nyalain loncengnya Untuk menjadi bagian dari Waktu Luangmu Oh iya, boleh juga mampir ke akun Instagram kita Di follow juga boleh Terima kasih semuanya Kali ini Waktu Luangmu mau bahas beberapa perbedaan Antara novel Reborn Rich karya Sangkyong Dengan dramanya yang tayang di JTBC Perlu digarisbawahi, bisa jadi ke depannya Perbedaan-perbedaan ini nanti berubah Dalam artian bisa berkurang, juga bisa bertambah Oke, langsung aja kita cuskan Yang pertama Dalam drama, proporsi karakter So Min Young akan ditingkatkan daripada aslinya Di novelnya, karakter So Min Young hanya digunakan sebagai bumbu penyedap untuk kelimak saja Yang kedua Akan ada nuansa romance yang bisa dibilang berbeda dari karya aslinya So Min Young, Rachel, dan Mo Hyun Min ini nanti perannya akan berkembang Kemungkinan besar mereka akan terlibat dengan Jin Do Jun Di novel, pemberan utama bernama So Min Young muncul dari awal keliah dan langsung menikah dengan Do Jun Yang ketiga Karakter Helmu di novel adalah seorang pria yang diceraikan istrinya karena sang istri tidak terima dengan profesinya yang membabu dari cabut rumput hingga naik ke posisi sekretaris Tapi di drama, dia single Mungkin bagian ini dialokasikan pada salah satu anggota keluarganya yang tidak menyukai pekerjaannya Yang keempat Bagian awal hingga tengah novel digambarkan di episode pertama dan kedua Terutama bagian yang berkaitan dengan masuknya Do Jun ke kampus Yang sebenarnya itu baru muncul di bagian tengah dan akhir dari novelnya Jika drama benar-benar diadaptasi sesuai dengan aslinya Maka Song Joong Gi hanya menjadi kameo saja Dan sepanjang drama hanya akan dihiasi oleh wajah Dede Kang Un Jadi ini mungkin kebutusan yang tidak bisa dihindari Sehingga hal ini beriringan juga dengan ditambahnya proporsi karakter Song Min Yong Yang kelima Aktor Lee Song Min mengambil karakter yang jauh lebih tua daripada aslinya Dalam novelnya, ketua Jin Yang Chol adalah karakter yang pada saat Do Jun tumbuh dewasa, dia mendekati usia 80 tahun Dia melemah dari hari ke hari dan akhirnya meninggal karena usia tua Di dalam drama, ketua Jin tampak jelas berbicara dengan aksen lain Tetapi dalam dialog-dialog novelnya, dia bukanlah karakter yang menggunakan aksen atau dialek Karena penulis novelnya, Sang Kyung sengaja menghindari gesekan dengan keluarga bisnis yang sebenarnya Samsung Karakter ketua Jin sendiri memang disebut sangat mirip dengan Lee Pyeong Chol, pendiri Samsung Group Seperti yang sudah kita jelaskan di video ini Seperti contoh, di episode 2, ketua Jin yang mencicipi Shishi di pesta ulang tahunnya dan mengatakan sesuatu tentang jumlah butir nasi Dilansir dari portal berita, hal itu ternyata merupakan anekdot antara ketua Lee Pyeong Chol dengan koki Jepang di Shilla Hotel Yang keenam Dalam novelnya, ketua Jin memiliki 4 anak laki-laki dan 1 perempuan Tetapi dalam drama, menjadi 3 laki-laki dan 1 perempuan Kemberadaan salah satu putra diskip karena perannya memang tidak terlalu penting Sebatas tim Hore dari Jin Young Gi, anak pertama Yang ketujuh Sebagian besar silsilah keluarga sama dengan di novelnya Tetapi silsilah keluarga Jin Young Gi atau putra tertua-ketua Jin dan silsilah keluarga Jin Tung Gi telah dikurangi Dalam novelnya, Jin Young Gi memiliki 2 putra dan 1 putri Dengan Jin Young Jun sebagai putra tertua dan Jin Kyung Jun sebagai putra kedua Tetapi dalam drama, ia hanya memiliki 1 anak yakni Jin Song Jun Yang dalam novelnya adalah Jin Young Jun Dalam novelnya, hanya Jin Tae Jun yang muncul sebagai anak dari Jin Dong Gi Tetapi Jin Tae Jun menghilang dan ditambahkan seorang putri Juga dalam novelnya, Jin Young Gi atau ayah dari Do Jun adalah putra kandung nenek Tetapi dalam drama, dia menjadi putra di luar nikah ketua Jin alias anak haram Yang kedelapan Beberapa nama karakter telah diubah Nama putra-putra ketua Jin tetap sama Hanya Jin Soyun saja yang diubah menjadi Jin Hoeyong I Hakje yang merupakan salah satu tokoh penting dalam novelnya diubah menjadi I Hangje I Soyeon atau Ibu Do Jun menjadi I Hae In Hong Soyeon, istri dari Jin Young Jun diubah menjadi Mo Hyun Min Nama I Hakje diantara karakter dalam karya tersebut dekat dengan grup Samsung Motifnya adalah I Haksu dari Samsung Jadi diubahlah lagi menjadi I Hangje Nah kemudian kita baru nemuin fakta ini Tentang kemarin yang kita bilang kenapa drama ini gak bakalan diproduksi kecuali disiarkan oleh JTBC Ternyata ada kaitannya dengan Nyonya Hong Rai dari Samsung dan putri seorang pemilik media Secara khusus ini mengingatkan pada keluarga pemilik Jungang Ilbo perusahaan induk dari penyiaran JTBC Faktanya Jungang Ilbo yang saat ini menjadi plus M mengimpor film Perancis yang diimpor oleh Jin Young Gi Under the satanic sun Makanya seperti yang kita bilang di video ini Drama ini tidak akan diproduksi kecuali disiarkan oleh JTBC Banyak perusahaan nyata yang digambarkan di cerita kondang ini Mulai dari Samsung, Hyundai, Jungang Ilbo hingga JTBC Visual grup Sun Yang di episode 3 sendiri pun adalah kantor grup Hyundai di Kietung Tim produksi memberinya seji agar sedikit berbeda Yang kesembilan atau yang terakhir Istri Jin Yang Chor atau I Pirog dalam novelnya dia tidak muncul di awal cerita Dalam novelnya karakter nenek tinggal di Eropa untuk waktu yang lama Karena perseteruan dengan ketua Jin untuk mendapatkan dana gelap Dalam novelnya nenek membenci menantu perempuannya I Soyom Yang dalam drama menjadi I Hein dan putranya Jin Dojun Dia mencoba mengusir Dojun dengan menyokong ketiga putranya Kecuali Jin Jung Gi, anak bungusunya Tetapi akhirnya dia terjebak dalam jebakan Dojun dan tidak pernah bisa kembali ke Korea lagi Dalam banyak hal, karakter nenek ini berbeda dengan dramanya Terlebih lagi di dalam novel, dia adalah karakter yang membenci cucunya Dan mencoba membunuh Jin Yang Chor dan Jin Dojun sekaligus Dengan merekayasanya menjadi kecelakaan Sementara dalam drama, karakter nenek digambarkan berlawanan dengan ketua Jin yang berhati dingin Dia memiliki kepribadian yang baik hati dan ramah Oke, sampai disini dulu Nanti kita lanjut di video berikutnya Gimana nih menurut kalian? Kalau suka dengan video ini, klik tombol like dan share-nya ya Sampaikan isi hati kalian di kolom komentar dengan bahasa yang baik Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Annyeong